Kita sudah sampai pada sebuah tanda kiamat Iaitu Ketika sebuah aktivitas, kegiatan dan pekerjaan Diserahkan kepada orang yang tidak patut Tidak mempunyai kemampuan Maka semuanya akan menjadi kacau Dan untuk contohnya itu tidak perlu terlalu banyak kita sampaikan Karena nanti bermasalah dan dijerat dengan UUMD3 Maka cukup kita baca saja di berita, di media Dan kita sudah tahu muatan-muatannya Betapa ketika semua pekerjaan dikelola oleh bukan orang yang pakar di bidangnya Akan rusak Kasian para petani Ketika musim panen raya tiba-tiba padi sudah diimpor Harganya rusak lagi Maka saya kagum ketika berkunjung ke negeri Kedah Bukan Kedah yang dipenayung Ini Kedah yang aslinya ada di Malaysia Kerajaan Kedah Diundang untuk menyampaikan ceramah pada acara ulang tahun Makhat Al-Taufiqiyah Al-Halimiyah Itu di Guar Cempedak Saya datang sana dengan guru kita Bapak Dr. Agani Isa Beliau datang mewakili institusi Universitas Islam Negeri Dan saya datang mewakili dari lembaga daya di Aceh Sampai disana Saya kagum melihat bahwa Negeri Kedah tersebut adalah dataran luas Hanya ada satu bukit dari satu kerajaan Bukit ini dinamakan dengan Bukit Jerai Di bawahnya itu terdapat Kampung Yan Tempat guru-guru kita para ulama Dulunya menuntut ilmu dari Aceh ke sana Maka ada Tengkuci Umar Dian Ada Abu Krungkali juga disebut dengan Tengkuci Dian Sehingga Abu Krungkali setelah menuntut ilmu di negeri Yan di Kedah Pulang ke Aceh Tinggal dekat jembatan Penayung Dan mengabadikan tempat beliau menuntut ilmu di Kedah Sampai kampung di Penayung itu dinamakan dengan Kedah Ada Kedah Muka dan Kedah Belakang Dulunya rumah Al-Marhum Abu Krungkali itu dekat dengan Kalau kita lihat sekarang di samping penjara Itu ada Toko Prabot Murah Raya Dulunya di sekitar itu adalah tempat rumahnya Al-Marhum Abu Krungkali Jadi untuk mengabadikan ikatan emosional beliau Karena menuntut ilmu di sana Maka nama kampung itu diberikan nama Kedah Kampung Kedah Jadi ternyata di Aceh lebih hebat lagi Di Malaysia Kedah sebuah kerajaan Begitu sampai ke Aceh berubah menjadi kampung saja Andai kata kampung-kampung di Aceh dipindahkan ke Malaysia Insya Allah jadi kerajaan pula Maka siapa tahu jangan-jangan Prada ini juga ada kerajaan di Malaysia Begitu sampai ke Aceh jadi kampung Prada Maka di negeri tersebut Saya diberitakan oleh penjemput Bahwa pertanian di negeri Kedah itu Adalah tanggung jawab negara dan kepentingan negara Apabila terjadi musibah bencana alam, banjir dan longsor Maka negara yang akan rugi kalau tidak segera ditangani Sedangkan pemilik lahan hanya perlu buka rekening di bank Negara yang kelola sawahnya Disediakan alat-alat pertanian yang modern Kemudian dicarikan tenaga kerja warga negara asing Untuk membajak dan mengelola sawah sekian hektare oleh sekian orang Maka jarang sekali terlihat ada warga masyarakat di sawah Mereka tetap beraktifitas tapi tidak ke sawah Sawahnya tetap jalan Setelah selesai musim panen Pemerintah yang memasarkan produk padinya ini Ketempat-tempat yang perlu diperjual belikan Hasilnya dibagi dengan rakyat Pemerintah ambil sebagian Dan rakyat pemilik sawah dapat sebagian Makanya yang datang-datang berkunjung warga Malaysia kemari Itu bukan warga yang kaya-kaya sekali Mereka tidak lebih kaya dari kita Tetapi mempunyai banyak waktu kosong dibandingkan kita Mereka tidak terlalu sibuk di sawah Sedangkan kita setahun tiga kali turun ke sawah Menanleh kemukauh kemukauh Menanleh kemukauh kemukauh Dan ke depan pemerintah berencana untuk bertani tiga kali Empat kali dalam setahun Jadi kalau sudah sampai empat kali dalam setahun pertaniannya Maka para petani tidak perlu lagi bangun rumah Karena tidak sempat pulang ke rumah Menanleh kemukauh kemukauh Jadi yang terjadi di negeri kita Adalah masyarakat yang tidak sempat menikmati kehidupannya Sedangkan di Malaysia Semua diatur oleh negara Sampai masyarakatnya Punya banyak waktu luang untuk jalan-jalan Maka banyak warga Malaysia yang datang ke Aceh Sebenarnya juga tidak kurang warga Aceh yang datang ke Malaysia Cuma berbeda tujuan Orang Malaysia yang sehat-sehat datang ke Aceh Orang Aceh yang sakit-sakit berkunjung ke Malaysia Maka kalau sudah sampai ke Malaysia Yang sakit insya Allah sehat Orang Malaysia yang sampai ke Aceh insya Allah sakit Kenapa? Karena negeri kita memang negeri yang tidak sehat Memang kalau negeri ada nyawa Di sana pemerintah yang berkepentingan Dengan hasil pertanian masyarakat Di negeri kita Pemerintah tidak punya kepentingan sama sekali Tidak ada kepentingan tidak ada masalah Asal tidak mengganggu Ternyata sudah tidak berkepentingan Mengganggu lagi Mengimpor garam Ternyata garam yang diimpor Kalah kualitasnya dibandingkan Garam masyarakat Mengimpor beras justru ketika masyarakat Sedang panen raya Nauzubillah Maka inilah Ketika pekerjaan diserahkan bukan Kepada orang yang pakar di bidangnya Ataupun yang ahli di bidangnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton